Terima kasih telah menonton Dina tahun iya Jawa Barat nyangking opini wajar tanpa pengecualian atau WTP tiba dan pemeriksa keuangan Republik Indonesia. Eta penilaian T diebrehkan ke Wakil Ketua BPK Republik Indonesia Agus Joko Pramono dina sidang paripurna DPRD Jawa Barat sebebara waktu katompernaken. Tapi masih ayah sewatara catatan anu jadi bahan evaluasi anu kudu dibebenah. Patali Jeng Eta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken kate sampurnaan prak-perakan ngokolaken kawangan di Jawa Barat bakal dibeberes dina tahun 2022. Samaladirina bakal satekah polah ngaping Kabupaten Indramayu jeng Kabupaten Bandung Barat anu dina tahun iya hente nampak peridikat WTP. Ada berita sedih sedikit, kalau tahun lalu 27 daerahnya semua WTP tahun ini berkurang dua yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi kita akan lakukan pembinaan agar tahun depan seluruh Jawa Barat pengelolaan keuangannya harus paripurna dan baik. Sajoroning itu Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Inepurwadewi Sundari Miharep sajumlahing catatan dinapa masrahan opini WTP anu jadi motivasi babarengan. Pihak DPRDG bakal sagancang na nindak lanjut etahal dinapa dong dengan pertanggung jawaban ngenaan APBD 2020 muru KAPBD 2020 hiji. Pihak nage bakal nyorang konsultasi jeng BPK Republik Indonesia lebah ngelakonan evaluasi gering lar catatan TIPPK RI. Semoga ini juga menjadi motivasi kita bersama gitu ya karena tadi juga disampaikan masih ada beberapa catatan yang perlu kita tindak lanjuti dan setelah ini tentunya kami DPRD berkewajiban untuk menindaklanjuti ini menjadi dalam pembahasan tanggung jawaban tentang APBD 2020 dalam P2 APBD 2021. Opini wajar tanpa pengecualian anu dicangkingku pemerintah Provinsi Jawa Barat di Natunil, mangrupaka punjul Jawa Barat anuka 10 kalina, jeroh 10 tahun noron. Tapi sebebar ha catatan kududi bebenahku Jawa Barat diantaranya Patalijeng Pamasrahan Tunjangan Kompensasi Dukungan Mobilitas Jabatan Struktural, kesalahan penganggaran barang turta belanja modal di 25 OPD, tepikah perak-perakan ngokolakin hibah anu henteluyu kana aturan.